Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2, tema 1, di subtema 1, Hidup Rukun dengan Teman Bermain. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar kartu tanya-jawab, masih di kalimat ajakan ya adik-adik, di halaman 59 sampai dengan 60. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa, misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3, tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini, nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya, dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya, dan di sini Kak Rina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya, terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan, dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kali ini kita akan belajar, masih di kalimat ajakan. Kita lihat di sini ada Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama, misalnya memperingati hari kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Ini ada Edo dan Udin ya. Kata Edo, eh kata Udin, Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias lho. Kata Edo, lomba dalam rangka apa Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Lalu jawab Udin, Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita, ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Jawab Udin, Wah terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan. Nah, ini adik-adik. Biasanya kalimat ajakan itu ada Ayo, Yuk, ya mari. Yuk kita cari yang ada kalimat tadi. Di sini nggak ada. Nah, ini ada nih. Ayo, kita ikut lomba itu. Boleh sampai titik juga boleh. Sepertinya menyenangkan. Lalu kita coba cek di sini. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita, ban sepedamu sudah dipompa. Nah, ini. Ayo, aku bantu memompanya. Nah, ini kalimat ajakan yang kedua. Kita cek di sini. Wah, terima kasih Din. Mari. Nah, ini ada Mari. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, ini dia. Jadi ada tiga ya, dikadik. Ada tiga kalimat ajakan. Kemudian, garis bawah ini sudah ya. Bacalah kembali percakapan yang tadi. Apa yang ingin kamu ketahui mengenai persiapan lomba sepeda hias. Tuliskan pertanyaan itu pada kartu tanya-jawab. Di sini ya. Ada tulisan pertanyaan dan ada juga tulisan jawabannya. Tukarkan pertanyaan kamu dengan temanmu. Lalu beri jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan temanmu. Contohnya... Contohnya... Kapan... Lomba... Itu... Diadakan... Tanda tanya ya. Kalimat tanya harus ada tanda tanya-nya. Nah, jawabannya... Lomba diadakan pada hari kemerdekaan. Nanti adik-adik boleh macam-macam ya. Ditambahkan kalimat pertanyaan lain. Misalnya, lomba apa saja yang diadakan. Jawabannya misalnya lomba balap karung, balap sepeda, hias sepeda, dan lain-lain. Udin hidup rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Pasti adik-adik ya. Nah, kita harus membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Nah, itu dia pembelajaran kita kali ini adik-adik. Sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di pembelajaran.